Wilayah di sepanjang perbatasan Rusia semakin sering mendapat serangan dalam beberapa waktu terakhir. Terkait hal ini, Kepala Wagner Yevgeny Perigosin memberikan peringatan. Menurutnya, Rusia dapat meluncurkan senjata nuklir di perbatasan untuk mencegah serangan terjadi lagi. Perigosin menyebut salah satu wilayah perbatasan yang kerap diserang adalah Belkorot. Serangan itu diduga berasal dari pasukan Ukraina. Bahkan, sejumlah desa di Belkorot dilaporkan sudah dikuasai pasukan Mosul. Menurut Perigosin, Rusia bisa meluncurkan serangan nuklir ke Belkorot untuk mengusir Ukraina. Namun pernyataan itu belum ditanggapi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Belum jelas apakah Moskow benar-benar berani mengerahkan nuklir di wilayahnya sendiri. Sebelumnya, Rusia mendeteksi puluhan tentara Ukraina menyusup ke Belkorot pada awal Juni. Mereka datang membawa kendaraan tempur untuk melakukan aksi teror di kawasan penduduk. Namun, Rusia mengklaim berhasil mencegah para teroris tersebut.